Ia pemirsa uang senilai 899.306.231 rupiah dikembalikan Kejaksaan Negeri Tanjap Tim kepada Basnas Tanjap Tim. Pengembalian ini merupakan uang kerugian negara dengan perkara penyimpangan dana zakat, infak, dan sodakoh untuk kepentingan pribadi pada Basnas Tanjap Tim tahun anggaran 2016-2021 atas terpidana Asad Arsyad. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjap Tim mengembalikan uang kerugian kasus penyimpangan dana zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS sebesar 899.306.231 rupiah ke Basnas Kabupaten Tanjap Tim 10 Juni 2024. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Tanjap Tim Arnold S. Hutagalo mengatakan Kejari Kabupaten Tanjap Tim melakukan eksekusi terhadap perkara dana ZIS untuk kepentingan pribadi pada Basnas Kabupaten Tanjap Tim tahun anggaran 2016-2021 atas nama terpidana Asad Arsyad. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi nomor 39 Garing Pitsus TPK Garing 2023 Garing PN Jambi tanggal 8 Mei 2024 dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 899.306.231 rupiah. Dimana perbuatan terpidana tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Pasal 55 Aet 1 ke 1 KUH Pidana Dirinya menegaskan bahwa pihaknya dari Kejari Kabupaten Tanjaptim mengembalikan kerugian negara berdasarkan putusan yang diserahkan kepada Basnas Kabupaten Tanjaptim yang langsung diterima oleh Ketua Basnas Syarifuddin. Kami dari Kejaksanaan Negeri Tanjaya, Jawa, Timur akan mengembalikan kerugian negara yang berdasarkan putusan akan kami serahkan kembali kepada Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Tanjaptim yang dalam hal ini langsung diadil oleh Pak Ketua yang langsung. Mudah-mudahan dengan kembalian ini seharian ini bisa digunakan oleh Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Tanjaptim dengan lebih baik ke depannya. Sementara Ketua Basnas Kabupaten Tanjaptim Syarifuddin usai menerima pengembalian ratusan juta kerugian negara tersebut menuturkan bahwa uang tersebut akan langsung dimasukkan ke rekening peminjaman melalui Bank BPD Jambi. Selanjutnya, Basnas Kabupaten Tanjaptim akan menyeluruhkan kepada mustahak atau yang berhak menerima. Alhamdulillah, uang pengembalian ini langkah awal karena akan menstor ke rekening peminjaman di BPD. Selanjutnya, Basnas akan diseluruhkan kepada yang berhak menerima pada yang mustahak. Selanjutnya, belum dapat informasi. Nanti kita masuk ke rekening Basnas ya? Di Basnas itu ada rekening pinjaman, ada rekening zakat, ada rekening infak. Oh, berarti artinya uang ini uang di rekening pinjaman? Iya. Rama Admiral, Cik TV, Belaporka.